Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua Sedulur Ketika spiritual itu bangkit Siapapun akan mengalami gejala awal yang memberikan sensasi yang sebelumnya belum pernah dialami Dan gejala-gejala yang terjadi tersebut Itu akan terjadi pada tubuh, pada pikiran dan perasaan bahkan secara perilaku Dan inilah 9 gejala awal yang akan kamu alami ketika spiritualmu sudah mulai bangkit Gejala yang pertama Lantiping Indro Meningkatnya Indra Jadi secara fisik Kamu akan mengalami bangkitnya kepekaan indramu Pendengaranmu semakin peka Begitupun juga dengan penglihatanmu Penciuman indra peraba dan juga indra perasamu Contoh yang dialami Jadi kamu itu semakin bisa begitu cepat mengenali seseorang dari kejauhan Atau bahkan Kamu bisa mengetahui kondisi perasaan atau karakter seseorang itu dari getaran suara saat dia berbicara Lalu yang kedua Oh wahe rogo Yaitu gejala atau reaksi pada tubuh Dan yang dialami ini bermacam-macam yang terjadi Setiap orang itu bisa berbeda-beda Contohnya ada yang mengalami pada tulang ekornya itu Tiba-tiba sering mengalami kedutan Ada juga yang titik ajenanya atau kedutan di antara kedua alisnya Itu juga ada yang mengalami Lalu ada juga yang ubun-ubunnya yang sering berdenyut Ada juga yang telinganya itu mengalami sering berdengung Itu juga banyak yang mengalami Lalu yang ketiga Lantipeng wirasat Yaitu kepekaan virasat atau intuisimu itu semakin bertambah peka Jadi kamu Biasanya itu mengalami merasa semakin selaras dengan diri sendiri Sehingga kamu semakin peka dan bisa membaca keadaan sekitarmu dengan cepat dan akurat di luar kesadaran akalmu Ini terjadinya adalah Karena tersingkapnya tabir atau sekat yang menghalangi intuisimu ketika spiritualmu itu mengalami kebangkitan Lalu gejala yang keempat Yang sering kamu alami Yang yaitu Kang den angen mara Apa yang terlintas dalam anganmu itu menjadi mendekat atau muncul dalam waktu yang cepat Contohnya Seperti ketika tiba-tiba terlintas begitu saja Atau teringat dengan seseorang Entah itu teman Atau orang yang kamu kenal Dan kamu ingin bertemu Itu bisa beberapa jam Atau Sehari setelahnya itu Dengan tidak sengaja Kamu bertemu dengannya Atau ketika pas ingin memakan sesuatu Secara tidak sengaja setelahnya pun Kamu itu memakan makanan tersebut Dan itu sering sekali kamu alami Lalu yang kelima Biso weroh kang sejati kanti roso Kamu mengalami bisa melihat yang sebenarnya dengan perasaan Jadi kamu itu Mulai bisa melihat sesuatu Suatu kebenaran dibalik peristiwa Maupun benda melalui perasaanmu Jadi kamu semakin bisa membedakan Mana yang palsu Dan mana yang asli Mana yang jujur Dan mana orang yang berbohong Jadi kamu semakin menjadi peka dengan hal-hal Kebohongan-kebohongan Atau yang berbau dengan tipu-tipu Lalu yang keenam Ngeroso pisah seneng dewe Kamu pernah mengalami Merasa terasing dan suka menyendiri Jadi yang terjadi di awal Itu kamu sering mengalami Merasa terasing Meskipun sedang bersama Orang lain Bahkan dengan orang-orang yang terdekat Ini dikarenakan Kamu itu sudah merasa Seperti tidak sefrekuensi dengan apa yang di luar dirimu Sehingga akhirnya Kamu sering merasa lebih nyaman dengan menyendiri Karena dalam kesendirianmu Kamu itu lebih merasa nyaman Dan kesadaranmu semakin meningkat Lalu yang ketujuh Oahe pinemulan ugo laku Jadi kamu Mengalami berubahnya cara pandang Atau keyakinan dan juga sikapmu Cara kamu memandang dan menilai sesuatu Itu menjadi berubah dari sebelumnya Kamu menemukan bahwa cara pandang dan cara berpikirmu dulu itu adalah keliru Dan kamu sekarang mengubahnya dengan hal yang kamu yakini itu benar Sehingga sikapmu pun menjadi berubah Sampai-sampai kamu itu mengalami banyak benturan Dengan pasangan Dengan orang-orang terdekat Seperti keluargamu Lingkunganmu Bahkan juga teman-temanmu Lalu yang kedelapan Ngerosok katun-tun Kamu merasakan Ada yang membimbingmu menuju arah tujuan yang jelas Seakan seperti kamu itu menemukan guru yang membimbing Yang selalu membisikkan suara kebenaran yang harus kamu pilih dan kamu tempuh dari dalam hatimu Dan sejak itu pun Kamu selalu mendengarkan bisikan dari dalam hati kecilmu tersebut Yang tidak pernah berbohong Lalu yang kesembilan Dadi pengen ngabekti Menjadi ingin berbakti Kamu mengalami munculnya dorongan-dorongan yang sangat kuat dari dalam hatimu Untuk selalu mendekatkan diri atau menghamba kepada sang maha kuasa Seperti kamu itu semakin suka untuk beribadah, bertirakat, berpuasa, bermeditasi, dan lain-lain Lalu Juga timbul perasaan ingin bisa berbagi atau peduli kepada sesama Dan muncul juga keinginan dalam hati kecilmu Untuk bisa menolong orang-orang yang lebih lemah dari kamu Kamu menjadi ingin lebih banyak beramal kebaikan Dan ini adalah puncak gejala ketika mengalami kebangkitan spiritual Ojo kulinong remeh kaluputan cilik Mergokui bakal dati kaluputan kanggede Janganlah terbiasa menyepelekan kesalahan-kesalahan kecil Karena itu akan menjadi kesalahan yang lebih besar Semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!